Intro Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara meng-input produk di toko online menggunakan mesin wordpress dengan plugin woocommerce dengan variasi warna pada produk untuk memberikan variasi berupa warna untuk tiap produk yang kita inputkan kita membutuhkan plugin woocommerce variation swatch ini kita bisa install dulu di pluginnya kalau belum terinstall Anda bisa add new kemudian pilih disini Anda tuliskan woocommerce variation swatch Anda bisa pilih ini setelah di install maka disini akan muncul swatch setting disini Anda bisa centang pada pilihan enable disable nya ini centang enable kemudian shape style nya disini saya pilih rounded shape untuk fitur-fitur lain ini ada beberapa terkunci karena memang ini kita menggunakan yang versi free versi gratis oke selanjutnya kita akan coba setting dulu untuk attribute nya yaitu menambahkan attribute warna ini kebetulan sudah saya buat sebelumnya saya coba demo kan lagi untuk proses pembuatannya misalkan saya tambahkan warna kemudian disini tipenya color enable archive kita centang saja default short order ini di ab-kan saja kemudian klik add attribute disini sudah muncul warna kemudian color disini kita setting warnanya dulu configure terms kita masukkan misalkan warna merah langsung disini pilih warnanya warna merah oke kemudian add new warna kemudian misalkan warna hitam misalkan warna putih ya sebagai contoh ini menambahkan ada tiga warna kemudian kita akan menginputkan produk yang nantinya akan kita tambahkan variasi warna ini kita tambahkan new product sebagai contoh saya akan memasukkan produk dengan nama kaos kaos apa kaos lv misalkan kemudian disini deskripsinya deskripsi kaosnya selanjutnya kita pilih kategori produknya kemudian untuk produk datanya kita pilih yang variable product kita masukkan kodenya kemudian manage stocknya kita masukkan kemudian kita masuk di shipping misalkan kita tambahkan satu kilo untuk beratnya atributnya kita pilih yang warna misalkan ini warna kemudian kita pilih misalkan ada warna hitam dan warna putih maka kita masukkan warna hitam dan putih saja kalau merah tidak diperlukan maka ini bisa kita hapus use for variation di cendang dulu simpan kemudian baru masuk di variasi variation pilih disini create variation from all attribute pilih go oke oke ya disini akan muncul dua warna hitam dan putih kita bisa atur untuk warna hitam misalkan warnanya harganya misalkan 8 USD untuk pilihan gambarnya kita bisa atur juga misalkan warnanya hitam kemudian untuk warna putih kita bisa juga pilih warnanya untuk harganya misalkan yang putih harganya lebih mahal 9 USD misalkan dan seterusnya kemudian klik tombol save ya terakhir anda bisa tambahkan juga di product image ini untuk gambar awalnya misalkan anda pilih gambar misalkan ini set image kemudian klik tombol publish oke kita bisa lihat hasilnya ini ini ada pilihan warnanya warna putih warna hitam kalau ditambahkan keranjang belanja maka akan muncul kaos LV warna hitam jika kita menginginkan kombinasi antara warna dan ukuran maka kita bisa menambahkan pada variation nya yaitu di attribute nya kita tambahkan lagi berupa attribute ukuran contohnya seperti ini disini saya tambahkan misalkan L dan XL kemudian simpan kemudian untuk variation nya disini kita hapus dulu kita hapus dulu delete all variation kemudian disini pilih create variation from all oke disini akan muncul ada 4 yaitu hitam ukuran L hitam ukuran XL putih ukuran L putih ukuran XL disini anda bisa mengatur harga tiap ukuran misalkan untuk warna hitam ini saya pilihkan warna hitam harganya misalkan 5 dolar dan simpan simpan update ini kita coba refresh oke disini sudah muncul untuk pilihan warna kemudian disini ada pilihan ukuran ini ada ukuran kalau kita menginginkan ukuran di atas warna ada di bawah maka kita bisa atur saja di bagian atribut disini kita bisa tarik ke atas ukurannya biar warna posisi di bawah kita simpan kemudian klik update kita refresh disini kita lihat hasilnya disini sudah muncul untuk ukuran dulu L misalkan warna bisa pilih hitam atau putih ini untuk mengatur dua variasi yaitu variasi ukuran dan variasi warna untuk selanjutnya supaya anda tidak capek mengatur input produk dengan variasi yang sama maka anda tidak harus melakukan add new produk di setiap meng-inputkan produk tapi anda cukup meng-copy dari produk yang sudah kita setting dengan cara klik duplikat maka disini akan muncul judul judul yang ada tulisannya copy disini kita tinggal tambahkan kita ganti dengan jenis lain misalkan celana misalkan kemudian untuk permalingnya ini kita atur sekalian kita hapus saja dulu kemudian di klik ok maka disini akan muncul celana kita masukkan deskripsi kita masukkan kategorinya kemudian kita tinggal setting lagi pada SKU nya ini misalkan ini D shipping nya attribute nya sudah ada variation nya tinggal atur harganya dan gambar gambarnya misalkan kita atur hapus gambarnya pilih gambar yang lain misalkan demikian cara meng-input produk dengan berbagai variasi semoga bermanfaat terima di